Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa negara Eropa tidak memiliki gedung becakar langit seperti Bos Halifah di Dubai dan seperti di benua Amerika? Negara-negara Eropa benar-benar berkembang dengan baik dibandingkan negara-negara di benua lain. Mereka adalah yang pertama membangun gedung-gedung tinggi bahkan sebelum masehi. Beberapa di antaranya masih dipertahankan sampai sekarang. Negara-negara Eropa bukannya negara tanpa gedung becakar langit. Negara-negara Eropa memiliki gedung becakar langit tetapi tidak sebanyak di negara-negara kontinental lainnya. Ini adalah salah satu bangunan tertinggi di Eropa, seperti Italia, dengan menara pisahnya, Perancis, dengan menara Eiffel. Nilai sejarah dan artistik yang terkandung di dalam bangunan-bangunan di Eropa menjadi salah satu mengapa orang Eropa lebih memilih untuk melestarikan bangunan tersebut daripada membangun kembali dengan puluhan lantai seperti yang dilakukan di Amerika dan di negara-negara Asia. Alasan lain orang Eropa enggak membangun gedung becakar langit karena nilai sejarah dan artistik keindahan landmark di negaranya. Bayangkan ya, jika menara Eiffel di Paris dikelilingi oleh gedung becakar langit seperti di New York. Menara Eiffel dikelilingi oleh gedung becakar langit? Jadi, mungkinkah bangunan terlihat indah dari kejauhan? Sebelum Amerika mulai membangun gedung becakar langit, negara-negara Eropa sudah memiliki gedung becakar langit. Dengan negara kecil dan padat penduduk, beberapa negara Eropa tidak memilih cara untuk mendirikan gedung becakar langit, seperti di kota Berlin nih. Jerman, selain keunikan dan karakternya, dengan bangunan bersejarah, alasan kota Berlin kekurangan gedung becakar langit adalah karena kontur tanah kota yang relatif lunak dan berpasir. Sebenarnya mereka dapat membangun gedung becakar langit sih, tetapi membutuhkan lebih banyak dana dan meruntuhkan bangunan bersejarah. Tentu saja seperti di Brausel, Belgia, hal ini dapat menimbulkan penolakan dari warganya. Penduduk Brausel mengatakan bahwa menikmati pemandangan Brausel dengan gedung becakar langit berarsetektur modern akan membawa ketidaknyamanan bagi warga Brausel. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak kota di Eropa, mereka akan memodernisasi dan membangun gedung becakar langit. Namun ternyata, mereka lebih memilih merestorasi bangunan yang rusak akibat perang. Saat itu tidak ada permintaan gedung becakar langit dari populasi yang sedikit. Sedangkan negara-negara Eropa seperti Brausel, orang-orang melakukan brauseling atau menolak membangun gedung-gedung tinggi. Jadi, gedung becakar langit bukanlah hal utama bagi masyarakat yang paham akan sejarah bangsanya. Hal ini juga bisa dibuktikan di beberapa daerah di Indonesia. Contohnya di Bali, meski tidak ada gedung becakar langit, namun keindahan dan ketenarannya mengalahkan Jakarta, bahkan sama Indonesia sendiri dikancah internasional. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!